Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama dengan Bang Tono Tutorial Kali ini saya akan membuat video Yaitu mengganti saklar tunggal ini Kita ganti dengan saklar ganda Karena rencana kita akan Menambah lampu yang ada di atas ini Ini kalau malem Tikusnya itu Akan kita kasih penerangan Agar mereka Tidak nyaman ya Kita ganti dengan saklar Yang ganda Merk Broco Seperti ini Broco ini Sudah tidak perlu kita pasang kabel jemper lagi ya Karena sudah ada jemperan di dalam Ini sebelumnya saya juga Bingung ini mau di jemper Tapi kok yang satu tidak nge-clock Sampai saya balikin Kemungkinan apa ini ada yang salah Ternyata yang baru juga sama Yang satu itu tidak berfungsi Tidak ada tulisan itu Yang saya pegang pencet-pencet itu Jadi menambah pengalaman saya Ternyata mark ini Tidak perlu jemperan lagi Pertama-tama yang perlu kita lakukan Adalah membuka saklar lama ini Yang akan kita ganti Dan mengeceknya Kita pakai test pen Jadi kabel warna apa yang ada powernya Atau yang untuk memudahkan kita Kita sebut saja yang positif Atau fase Di sini adalah kabel warna biru Jadi ini kita tes yang warna biru Itu yang ada powernya Ini biru nyala ya Setelah selesai ngecek yang di bawah Kita ngecek yang di atas ya Ini adalah jalurnya Ini ada tedus Yang ke bawah Tadi yaitu warna Satu warna biru Warna merah Dan warna kuning Jadi yang positif warna biru Dan negatifnya adalah warna merah Sedangkan yang warna kuning Tadi yang terhubung ke saklar Menyambung dari kabel warna biru Yang selanjutnya terhubung ke lampu Jadi ini sudah benar ya Yang sudah ketemu tadi Yang di bawah warna biru merah sama kuning Ini ke atas kita lihat Itu yang dari pipa itu Ada biru merah Sama kuning Kalau kita gambarkan di kertas Instalasi yang saat ini Itu adalah seperti ini ya Instalasi saya Saat ini kalau digambar seperti ini ya Di pipa saya ada tiga kabel Satu warna merah Dua warna biru Dan yang ketiga warna kuning Karena saya tidak punya Spidul kuning Jadi ini saya tulis pakai pensil Setelah kita cek Yang ada power Atau biar kita memudahkan Kita sebut saja positif Nah harus positif Itu pada kabel warna biru Jadi biru masuk Terhubung ke Stop kontak Ke saklar ini Ini stop kontak Jadi harus restrik Positif masuk ke sini Ini saklar Ini saklar Tujuan saklar Memutus dan menghubungkan Nanti kalau saklar Cap tag Jadi terhubung ke sini Hingga masuk ke atas Dengan lewat kabel kuning Dan terhubung ke lampu Jadi lampu Menyala Terus disini Dihubungkan lagi Ke stop kontak Ini sebagai positifnya Dan negatifnya Dia ambil dari ini tadi Kabel Merah Ini nanti Kalau saklar Tunggal ini Kita ganti Menjadi saklar Ganda Maka kita cukup Menambahkan Satu kabel saja Dan gambarannya Menjadi seperti ini Ketika kita pasang Saklar ganda Gambarannya menjadi Seperti ini Tadi yang tampak Di belakang Saklar ganda Itu ada 4 titik Umumnya itu Kita jemper Antara ini Sumber power Kesini Namun ternyata Maret broko Ini sudah ada jemperan Di dalam Jadi satu ini Tidak berfungsi Awalnya saya kira Ini ada Apa Per yang Lepas Jadi gak bisa Nge-clock munci Gitu Sampai saya balikin Ke toko Ternyata Sama Berarti ini Sudah ada jemperan Di dalam Dan ternyata Emang benar Dan kalau kita Memahami Gambar Itu meng Gambar Terhubung Kesini Kesini Jadi Sudah ada jemperan Jadi cukup Kita connect Satu ini Sudah terhubung Jadi pipa Saya Tadi Ada 3 Kabel Dan sekarang Saya tambah Satu kabel lagi Ini tadi Kuning Kalau di Lapangan Karena saya Punyanya Kabel warna Biru Jadi Saya tambah Biru lagi Yang biru Tambah Berarti disini Kita Kita Urutkan Positif Dari sini Masuk Kesini Terus Kita cabang Kesini Stop Kontakt Negatifnya Diambilkan Dari sini Yang kabel Merah Terus Ini Saklar Yang satu Lampu Satu Yang Lampu Awal Yang bukan Tambahan Dari sini Terhubung Kesini Hingga Masuk Kesini Kelampu Dan Ini Kesini Ini Jadi Nyala Lampu Satu Terus Tambah Yang Saya Pasang Baru Berarti Dari Ini Sudah terhubung Dari sini Connect Langsung Masuk Kesini Terus Yang di Atas Kita Connect Yang Kemerah Ini Kita Ambilkan Disini Jadi Lampu Dua Jadi Nyala Ini Proses Kita Memasukkan Kabel Atau Menambahkan Satu Kabel Karena Saya Punyanya Warna Biru Jadi Saya Pakai Warna Biru Mau Saya Masukkan Dari Depan Tapi Ada Nekuk Susah Masuknya Karena Di Dalam Sudah Ada Tiga Kabel Maka Saya Masukkan Dari Itu Sisi Atas Kita Tarik Sedikit Kemenya Dengan Mengganti Sak Tunggal Keganda Seperti Ini Jadi Kita Enggak Perlu Ini Ya Marus Tembok Atau Menjadikan Pemandangan Yang Enggak Indah Gitu Karena Kabel Kita Tetap Masuk Di Dalam Tembok Masuk Ke Pipa Enggak Kelihatan Sebelum Kita Pasang Kita Buka Dulu Dengan Cara Kita Congkal Karena Kalau Enggak Kita Buka Kita Enggak Bisa Baut Soalnya Posisi Baut Untuk Mengencangkan Atau Mengendorkan Agar Kanan Kiri Menggigit Jadi Kencang Itu Mesti Dibuka Dulu Penutupnya Terhubung Rono Jadi Masuk Ini Ini Tinggal Masuk Sekintas Ini Ini Tidak Lognir Ini Tinggal Satu Yang Tadi Baru Belum Kelihatan Ini Pemasangan Instalasi Sudah Selesai Jadi Sebelum Kita Tes Nyala Dulu Sebelumnya Ini Sudah Nyala Itu Di Atas Nyala Coba Kita Matikan Nanti Nyala Apa Mati Apa Enggak Oh Mati Terus Kita Coba Yang Satunya Kita Nyalain Pakai Tespen Aja Jadi Enggak Kita Tutup Finish Nanti Biar Enggak Kalau Masih Ada Kesalahan Biar Enggak Usah Bongkar Pasang Lagi Kalau Nanti Sudah Nyala Oke Semua Baru Kita Kencangin Semua Kita Pasang Penutupnya Ini Ini Lampu 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 Awal Sudah Mati Kita Coba Matikan Tadi Nyala Kita Hidupin Lagi Bisa Jadi Selanjutnya Tinggal Kita Tutup Pasang Penutupnya Ini Maaf Malah Enggak Ambil Videonya Yang Paling Akhir Demikian Semoga Bermanfaat Assalamualaikum 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 Assalamualaikum